Pemirsa lembah kematian yang berada di wilayah negara bagian California tercatat menjadi kawasan dengan temperatur tertinggi di seluruh pemukiaman bumi. Stasiun BMKG Amerika Serikat yang berada di Pornet Creek di perbatasan dengan negara bagian Nevada menyatakan bahwa suhu tertinggi tersebut terjadi pada minggu pukul 3 lewat 41 sore dan menjadi 54,4 derajat Celcius atau 129,9 derajat Fahrenheit. Sebuah termometer di Dead Valley's Furnace Grudge di Gurun, California Selatan telah melonjak hingga 130 derajat Fahrenheit atau 54,4 derajat Celcius. Badan Cuaca Nasional Amerika Serikat mengatakan temperatur di lokasi ini menunjukkan suhu global tertinggi dalam lebih dari satu abad. NUS Las Vegas yang memiliki sistem observasi otomatis tentang pembacaan termometer pada minggu sore mengatakan jika diverifikasi ini akan menjadi suhu terpanas yang secara resmi diverifikasi sejak Juli 1913 dan menekankan bahwa itu hanyalah permulaan menyatakan. Meski demikian, hal ini perlu menjalani peninjauan formal sebelum catatan itu dikonfirmasi karena signifikansinya. Stasiun Cuaca Otomatis National Weather Service dekat dengan pusat pengunjung Furnace Grudge dekat perbatasan dengan Nevada mencapai titik tertinggi pada 1541 waktu setempat. Rekor tertinggi sepanjang masa lembah kematian menurut Organisasi Meteorologi Dunia adalah 134 derajat Fahrenheit atau 56,7 derajat Celcius yang diambil pada 10 Juli 1913 di Peternakan Greenland. Menurut Organisasi Meteorologi Dunia WMO, pembacaan itu masih tercatat sebagai temperatur terpanas yang pernah tercatat di permukaan planet dari California, Amerika Serikat. Kontributo Nusantara TV melaporkan.